Pemerintah Kabupaten Gunigidul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru saja melakukan penanda tanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Gunigidul dengan SOS Children Village Yogyakarta. Di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertempat di Ledok Sari, Kepek, Kapanewon-Wonosari. Dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli 2022. Dalam hal ini penanda tanganan kerjasama ditanda tangani oleh Bupati Gunigidul Haji Sunaryanta dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Direktur SOS Children's Yogyakarta Nursalim STH. Penanda tanganan MOU ini adalah sebuah langkah pemerintah Kabupaten Gunigidul untuk menjalin kerjasama dengan lembaga guna membina dan membimbing generasi-generasi muda, utamanya anak-anak. Dalam menjalankan program sinergi, SOS Children's Yogyakarta juga memperhatikan aturan dari setiap kabupaten untuk menyesuaikan berbagai program dan kegiatan bersama Dinas Sosial. Nur Salim STH, selaku Direktur SOS Children's Yogyakarta mengakui di daerah Gunigidul dalam pembinaan anak cukup baik karena melibatkan seluruh lapisan. Bupati Gunigidul juga mengetekan dalam sambutannya, pembinaan generasi muda ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan salah satunya dengan penanda tanganan MOU seperti ini. Ia juga menyampaikan perlunya pendampingan dan bimbingan anak-anak harapannya untuk mempersiapkan menuju generasi emas di tahun 2030-2040 mendatang. Di rangkaian acara yang sama, dilaksanakan juga pengukuhan Forum Anak Kabupaten Gunigidul periode 2022-2024 yang dihadiri sebanyak 22 anggota. Forum tersebut dikukuhkan langsung oleh Bupati Gunigidul serta penyerahan SK oleh Bupati Gunigidul kepada Ketua Forum Anak Kabupaten dan acara diakhiri dengan foto bersama. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.